selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua bapak ibu dan saudara saudari sekalian semoga semuanya kita berjumpa dalam keadaan baik pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Renungan Harian Toraya edisi hari kami 7 September 2023 namun sebelum kita membaca kemudian kita merenungkan firman Tuhan mari kita minta pertolongan kepada Tuhan lewat doa kita berdoa kalau bapak kami dalam kerjaan surga terima kasih atas kebaikan Tuhan yang senantiasa nyata boleh menuntun dan menyertai kehidupan kami sampai dengan saat ini Tuhan terima kasih kasih penyertaan Tuhan boleh terus nyata hingga saat ini Tuhan kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan Tuhan tuntut dan sertai kami buka hati dan pikiran kami untuk senantiasa diisi oleh kebenaran firman Tuhan berkati hambamu berkati firmanmu agar senantiasa boleh berkenan dihadapan Tuhan ini doa kami Tuhan di dalam anak misus kristus kami berdoa haleluya amin bapak ibu dan rekan-rekan sekalian renungan harian Toraya pada hari ini dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17 saya akan membacakannya untuk kita semua peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah saudara-saudaraku yang kekasih aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka tunduklah karena Allah supaya semua lembaga manusia baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik sebab inilah kendak Allah yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka tetapi hiduplah sebagai hamba Allah hormatilah semua orang kasihilah saudara-saudaramu takutlah akan Allah hormatilah raja amin firman Tuhan bapak ibu dan saudara-saudara sekalian renungan harian Toraya pada hari ini diberi sebuah tema yaitu membungkam kepicikan ada sebuah ungkapan Toraja yaitu semua ucapan ada balasannya terlalu mudah membalas kata-kata dengan kata-kata begitu mudah berkata-kata walaupun orang juga tahu bahwa pada akhirnya perbuatanlah yang mengungkapkan yang sebenarnya orang Kristen banyak dicemo'o dan diserang dengan kata-kata oleh yang mengaku sebagai orang Yahudi di lain waktu mereka dituduh oleh penguasa sebagai pembangkang dan tidak taat kepada penguasa dan pemerintah dari kalangan orang Kristen sendiri juga muncul pertanyaan bagaimana seharusnya bersikap kepada penguasa kepada pemerintah dan semua lembaga dalam dunia Petrus mengajak orang Kristen untuk pertama-tama melihat dirinya sebagai orang merdeka yang mematuhi dan memuliakan Allah dengan melakukan perbuatan baik sebagai wujud kesetiaan melakukan kendaknya pembelaan dengan kata-kata akan dibalas dengan kata-kata oleh orang-orang picik perbuatan baik dan memuliakan Allah itulah yang bisa mengalahkan fitnah mematuhi lembaga-lembaga di dunia ini dengan melakukan perbuatan baik yang memuliakan Allah tidak akan menjadi celah buruk pada diri orang Kristen perbuatan-perbuatan baik termasuk dalam mematuhi lembaga-lembaga yang ada dalam dunia ini tentu saja bukanlah supaya untuk menjadi layak dan memperoleh pujian tetapi untuk menikmati hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan demi kemuliaan Allah hadapilah fitnah dan cemo'o dari mereka yang melawan atau menghambatmu bukan dengan kata-kata tetapi dengan terus berbuat baik Allah sendiri akan membungkam dan menghentikan mereka amin firman Tuhan semoga kita senantiasa diberkati oleh renungan dan kebenaran firman Tuhan pada saat ini dan mari kita akhiri renungan kita lewat doa kita berdoa salam bapak kami dalam kerjaan surga pujilah engkau atas kebaikan Tuhan atas tuntunan penyertaan Tuhan kami senantiasa yang senantiasa boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan pada saat ini terima kasih juga Tuhan sudah boleh membuka hati dan pikiran kami yang senantiasa boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini terima kasih kami bisa melaluinya dengan perbuatan baik menghadapinya dengan perbuatan baik dan tentu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami berkati setiap langkah kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan kami serahkan segala-segala sesuatunya hanya ke dalam tangan pengasian Tuhan biarlah Tuhan yang senantiasa menuntut dan menyertai juga menjaga kami semua inilah doa kami Tuhan ampuni segala dosa dan keterbatasan kami di dalam anak misus kristus kami sudah boleh berdoa haleluya amin bapak ibu dan saudara-saudari sekalian terpujilah Tuhan kita sudah boleh mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian Toraya pada saat ini biarlah kita senantiasa boleh terus diberkati oleh firman Tuhan dan terima kasih kepada bapak ibu dan saudara-saudari sekalian yang senantiasa tetap setia mendengarkan renungan harian Toraya melalui channel youtube Gereja Toraja Jemaat Betlehem Tarakan biarlah sekali lagi kita menjadi berkat dan kita boleh terus diberkati oleh Tuhan selamat pagi dan shalom selamat pagi dan shalom selamat pagi dan shalom